Intro Assalamualaikum Wr Wb Alhamdulillah, Habibur Amin Puji syukur selantiasa kita pajatkan kehadiran Allah Salawat dan salam Kita sampaikan pula kepada jujur kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Pemirsa kita berjumpa kembali Di safari Ramadan bersama ketua DPR RI Bapak Setia Novanto Nah pemirsa Di dalam bulan suci Ramadan ini Sudah pasti biasanya Sudah pasti biasanya ya Harga itu mengalami perubahan Perubahannya yang bisa dipastikan akan naik Nah bagaimana kemudian kita Sebagai masyarakat menyikapi perubahan ini Inilah yang akan kita perbincangkan Pada kesempatan hari ini Sebelumnya bersama-sama kita simak Tayangan yang berikut ini Intro Karena Islam melarang adanya Intervensi harga Maka menurut iklim Tanya Jika ingin Menstabilkan harga di pasar Pemerintah harus memasok barang Atau mengurangi pasokan barang ke pasar Selain itu juga Pemerintah harus menjamin Bahwa transaksi perdagangan di pasar Harus bebas dari spekulasi dan kecorangan Jika mekanisme pasar yang terjadi Tanpa kontrol pemerintah Maka kenaikan harga bisa saja Dikarenakan adanya kecorangan beragang Dengan memanfaatkan Mungkin jelang hari raya Pada perjalanan safari Ramadan Ketua DPR Setia Novanto berkunjung ke pondok pesantren Majelis Al Mubarok Di daerah Makassar Setia Novanto didampingi pengurus dan jajarannya Diyimpatkan diri untuk menghadiri Bazar Purina Ramadhan Kota tersebut Setia Novanto meninjau langsung Dan bertemu dengan pedagang Tidak hanya berinteraksi dan menyapa mereka Setia Novanto meningatkan kepada para pedagang Untuk tetap tenang dalam menghadiri kenaikan harga Dengan kenaikan harga Di saat bulan suci Ramadan Sudah sewajarnya Dan nantinya akan kembali seperti semula Kenaikan harga saat menjelang Ramadan Selama Ramadan Dan nanti menjelang Idul Fitri Sudah merupakan hal yang pada umumnya Setiap tahun pasti terjadi Tidak bisa dipungkiri Bagaimanapun kita baik Warga masyarakat Dan para pedagang Tetap membutuhkan bahan makanan Maupun pakaian baru Tetapi Tentunya saat menjelang Idul Fitri nanti Namun kita harus tetap tenang Dalam menghadapi kenaikan tersebut Kenapa? Karena kenaikan itu hanya bersifat sementara Jadi untuk para pedagang Berdagang tetap berdagang Dengan kejujurannya Dengan ketulusannya Untuk melayani dan mendapatkan Penghasilan yang halal Jadi umat Islam harus tetap fokus Dalam beribadah selama Kuasa Ramadan Ya Pemirsa terima kasih Anda tetap bersama kami Di sahabatnya Ramadan Bersama Ketua DPR Bapak Setia Novanto Tadi kita sudah simak bersama Kegiatan Bapak Setia Novanto di Makassar Nah beliau juga Di samping ya Kegiatan ke pesantren-pesantren Juga melihat langsung Apa yang terjadi di pasar Bagaimana kondisi masyarakat Bagaimana kebutuhan masyarakat Dan bagaimana Di sana itu proses transaksi Nah ini sungguh sangat luar biasa Pemirsa Artinya hal-hal seperti inilah Yang patut untuk kita Acungkan jempol ya Kepada para pejabat kita Yang langsung melihat Keadaan di pasar Dan melihat bagaimana sih Masyarakat membutuhkan Ketersediaannya bagi masyarakat Apalagi ini menjelang Idul Fitri tentunya Pasti kebutuhan-kebutuhan Akan meningkat Siap Pemirsa demikian saja Insya Allah Pada saat nanti Kita akan berjumpa kembali Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala Wabillahi taufiq wa da'a Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton